Iya Iya kok, seperti apa kok? Iya, terima kasih untuk semuanya sudah kode Ada keluarga terkis, itu lagi-lagi soal keluarga dianggap yang harmonis seperti itu Iya, kemasannya hari Sabtunya Hari Minggunya kan memang sebenarnya saya tugas di situ Baru nge juga, oh masuk Sama soal netizen, berarti kan itu campur tangan fans dianggap seperti itu Mungkin selama ini mereka seperti apa sih buat Koba yang sendiri? Iya kan, sama orang kita manusia ini kan ada yang rating, ada yang lurus Ada yang ini kan, netizen itu kan beragam Ya banyak juga kan yang komen-komennya Akhirnya tuh ada yang menang netizen darling turkis Bangga lagi di upload loh Sebenarnya di upload itu ya karena kita mengucapkan terima kasih sama stasiun tv-nya Iya kan, kita diapresiasi dan lainnya Dan sama kayak lu ada di perusahaan lu, lu dapat apapun Pastikan rasa ucapan terima kasihnya seperti itu Ya susah, soalnya kalau otaknya gak nyampe mas susah ya Mungkin membesarkan hati juga gak sih Artinya kan kemarin-kemarin ada yang nyinyir, ada yang nyerang Tapi ternyata banyak juga yang ibaratnya positif juga Ya makanya saya bilang kalau yang hatinya lurus mah dia lurus aja Kalau dia mau pilih yang dia maunya hatinya belak-belok ya belak-belok gitu Itu kan tergantung pilihannya ya Jadi capek kalau mikirin mereka yang kayak gitu Cuman kan apa yang saya lakukan misalnya Melaporkan hal yang menurut saya itu sudah tidak kewajarnya Karena bentuk pengancaman pembunuhan Bentuk penghinaan gitu Kalau tidak dicegah dari sekarang Karena itu akan berdampak berbahaya buat anak saya Kita gak tahu juga Nanti ke depannya apakah Bertrand bisa menerima atau dia memiliki tingkat emosi Nanti kalau dia emosi disangkanya dia pemarah Padahal wajar bukan kalau orang marah gitu ya Makanya kan yang saya lagi handle sekarang ini adalah Bertrand memiliki hati yang menerima apa adanya Minimal dia tahu kalau ayahnya selalu mengawasi semua lingkungannya dia Pertrand memiliki hati yang menerima